Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemeriksa kembali lagi bersama saya Elvina Zodarman Deputan seputar Soekorjo Baik mensah malam hari ini Pondok Santren Salafia Safia Soekorjo Stubondo Mengadakan kegiatan Basul Masail Untuk Ketua Kamar dan Wakil Ketua Kamar Baik mensah berikut tiputan selekapnya Pondok Santren Salafia Safia Soekorjo Stubondo Mengelar kegiatan Basul Masail Yang diadakan di Musola Ibrahimi Putri Bersama Ketua Kamar dan Wakil Ketua Kamar Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Ayat suci Al-Quran yang menciptakan Suasana dengan penuh kau syukat Sambutan pertama diberikan oleh Kepala Subbagian Pengajian dan Basul Masail Putri Ustada Maimuna MPD Dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pentingnya pemahaman masalah-masalah agama Yang seringkali menjadi perdebatan Di masyarakat Selanjutnya sambutan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Ustaz Dr. Andes Mamudi Bajuri MPD Basul Masail kali ini mengambil topik Yang relevan dengan umat muslim saat ini Yaitu hukum umrah dengan transaksi Pembayarannya yang menggunakan sistem kredit Hukum orang yang mampu untuk memimpin Tetapi tidak berkenan Hukum muslimah dalam menggunakan make up Serta hukum butuhnya Rumusan sementaranya begini Wanita adalah salah satu makhluk Tuhan yang tercipta indah Sehingga segala upaya untuk merawat keindahan tersebut Demi menjaga nikmat Allah Ingat Demi menjaga nikmat Allah SWT Sangat dibenarkan dalam Islam Terutama kosmetik Seolah wanita dan kosmetik Adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan Berbeda dengan laki-laki ya Kalau laki-laki gak usah pakai kosmetik Namun demikian Ada beberapa ketentuan Yang harus dipatuhi Dalam ranah kosmetik Atau make up Di antaranya yang pertama Tidak tabarruj Berdasarkan Al-Quran yang disampaikan salah seorang kalian Tidak boleh tabarruj Tabarruj itu artinya Kalau kita ditafsiri dengan hadis nabi Hadis nabi itu ada Saya pernah menemukan hadis yang cukup unik adik-adik Hadis nabinya ini berbunyi begini Al-Bazazah tu minal iman Al-Bazazah tu minal iman Zal La Al-Bazazah minal iman Gawannya kan jeng nabi Bazazah itu sebagian dari iman Dan apa kemudian Bazazah itu Ini perlu kita cross check bersama Ternyata Al-Hafir Ibn Hajar Al-Asqolani Itu memberikan tafsir terhadap hadis ini Adalah Tidak terlalu bermewah-mewahan Tidak berlebihan dalam berhiasan Dan memakai pakaian Itu namanya Al-Bazazah minal iman Artinya apa? Artinya kan jeng nabi sejak awal Tidak melarang wanita untuk bersolek Boleh bersolek asal Tidak berlebihan Itu yang pertama Sehingga poinnya Tidak tabar Diskusi dan pemahaman yang mendalam Tentang masalah-masalah ini Diharapkan akan memberikan Pengetahuan yang lebih Bagi para santri dalam menjalani Kehidupan sehari-hari Sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam Basul Masail ini merupakan Salah satu bentuk upaya pendidikan Dan pengembangan pemahaman agama Yang dilakukan dalam proses Belajar-mengajar di pondok pesantrian Salafia Safiya Sukorjustubondo Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Kita bisa mengikuti kegiatan Basul Masail Khusus untuk Kepala Kamar Dan Wakil Kepala Kamar Harapan kedepannya Semoga Basul Masail ini Bisa dilaksanakan kembali Di tahun berikutnya Lebih meningkat lagi pesertanya Lebih baik lagi asilahnya Dan kami bisa mengamalkan Seluruh hasil dari Basul Masail yang dilaksanakan Pada tahun ini Dan kami berharap juga Kepada seluruh santri Bisa mengikuti Basul Masail Untuk khusus santri Dan kami sebagai Kepala Kamar Bisa memberikan panutan yang baik Untuk santri pula Saya selaku Ketua Panitia Dari kegiatan Basul Masail Ketua Kamar Dan juga Wakil Ketua Kamar ini Sangatlah antusias Terhadap kegiatan ini Karena selain kegiatan ini Merupakan kegiatan rutinan Yang diadakan oleh bagian pengajian Basul Masail Dan juga Al-Masilati Putri Kegiatan ini juga untuk Menambah wawasan Di bidang fikih Serta untuk menyelesaikan Berbagai masalah yang terjadi Di Pondok Pesantren Salafia Syafia Sukorjo Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Kamar Dan juga Wakil Ketua Kamar Yang nantinya ilmu yang mereka dapatkan Akan bisa disampaikan kepada Anak didik mereka masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya